Semangat pagi! Hai, good people! Perkenalkan, saya Charles Dewisi Mare-Mare, yang akrab dipanggil dengan Charles. Saat ini, saya bekerja di salah satu perusahaan pembiayaan retail terbesar di Indonesia, yang merupakan anak perusahaan dari PT Astra International TBK, yaitu PT Federal International Finance, atau yang dikenal dengan VIF Group. Saya sangat bersyukur bahwa saat ini saya dipercaya mengembang tanggung jawab sebagai Head of Corporate Communications, Corporate Social Responsibility, and Sustainability VIF Group. Sejak tahun 2013 hingga saat ini, saya aktif menjadi trainer di Internal VIF Group dan Astra Management Development Institute, atau AMDI, serta menjadi juri inovasi Astra. Selain itu, juga aktif sebagai konsultan pelatihan di beberapa perusahaan. Selanjutnya, pada tahun 2018, saya memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai instruktur pelaksana pelatihan tata muka dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemudian, pada tahun 2020, mengikuti sertifikasi kompetensi komunikasi korporasi level MADIA di Lembaga Sertifikasi Profesi Astra. Sebagai seorang public relations enthusiast, sekaligus leader di sebuah tim komunikasi korporat, tentu pembahasan isu hingga crisis management menjadi salah satu topik hangat yang terus saya gali perkembangannya dengan beragam dinamika keilmuannya. Menurut team leader stakeholders management Star Energy, Hari Ginanjar, pengelolaan isu dan krisis sangat berbeda. Namun, pengelolaan isu sangat penting sebagai upaya pencegahan krisis. Dengan jumlah jaringan VIF Group sebanyak 243 cabang, 387 point of service, serta lebih dari 1.400 kiosk yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, tentu peluang munculnya isu dan krisis semakin besar. Ketika terjadi krisis, maka stakeholders adalah pihak yang akan merasakan dampak terbesar. Oleh sebab itu, manajemen haruslah dapat memberikan statement yang menunjukkan kepedulian dan keseriusan terhadap krisis yang sedang terjadi. Pengelolaan krisis manajemen melewati beberapa tahapan. Yang pertama, yaitu before the crisis. Kedua, during the crisis. Dan yang ketiga, after the crisis. Before the crisis merupakan tahapan di mana krisis belum terjadi. Namun, perlu dilakukan persiapan. Agar ketika terjadi krisis kemudian hari, semua pihak terkait tahu apa yang harus dilakukan. Contohnya, VIF Group menunjuk kepala cabang sebagai representasi dari perusahaan. Dengan melakukan e-learning, training, workshop, media relations bersama Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, dan aliansi jurnalis independen atau AGI dan instansi lainnya. During the crisis merupakan tahapan ketika krisis sudah terjadi dan mulai melibatkan pihak-pihak lain dalam mengatasi krisis yang sedang menimpa organisasi atau perusahaan. Misalnya, dengan berkoordinasi dengan internal perusahaan, kemudian dengan media, ataupun dengan Dewan Pers. After the crisis merupakan tahapan terakhir ketika krisis telah terjadi. Dalam tahapan ini, manajemen melakukan evaluasi atas strategi penanganan krisis yang dilakukan. Apakah memang memberikan dampak yang signifikan? Atau memang perlu pembendahan? Sebagai contoh, melakukan rejuvinit terhadap proses bisnis melalui perubahan standar operating procedure dan mitigasi kemungkinan-kemungkinan krisis yang akan terjadi. Demikian materi yang akan saya sampaikan terkait dasar penerapan manajemen isus dan krisis. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu. Tuhan memberkati.